oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi walaupun di media sosial untuk di video kali ini saya akan membahas sedikit yaitu cara pemberian pakan jagung yang tepat untuk ayam muda atau ayam masuk rawatan ini sangat harus diperhatikan bagaimanakah cara pemberian yang tepat dan campuran apakah yang bagus untuk ayam rawatan dan juga ayam yang sudah masuk seleksi sebelumnya jangan lupa subscribe dan mohon dukungannya agar saya lebih bersemangat dalam update terus video-video terbaru tentang tuturan dunia pereman oke teman teman kali ini saya akan membahas sedikit tips untuk memberikan pakan jagung yang benar dan juga tepat agar ayam maksimal dan juga ayam cepat jadi oke kita akan membahas satu persatu untuk pemberian pakan jagung jika salah nanti akan berakibat ya teman teman yaitu ayam tidak jadi dan juga bulu ayam cepat terontok dan bulu ayam itu kerak dan juga kering ayam mengalami tidak sehat dan juga badan ayam tidak akan besar yaitu kering ya teman teman walaupun dikasih pakan jagung yang banyak nah bagaimanakah caranya untuk memberikan pakan jagung yang tepat kita simak video dan kita akan membahas berikut ini oke teman teman dari beberapa yang saya berikan untuk pakan ayam yang tepat masuk rawatan yaitu jagung dan juga menggunakan bur ini sangat bagus sekali untuk diberikan kepada ayam kita untuk pemberian yaitu jagung direndam dulu yaitu di malam hari jagung direndam selama suatu malam ketika itu pagi dikasih sedikit lalu sore hari dikasih full untuk pencampuran yaitu menggunakan bur dicampur menggunakan air ketika teman teman memberikan jagung dan juga tidak direndam ataupun ya teman teman kekurangan air itu nanti akan berakibat kepada pertumbuhan bulu ayam yaitu mengalami kerak dan juga bulu ayam kemang patah mitos atau fatakah teman teman bisa membuktikan sendiri ketika menguji ya teman teman atau mencoba untuk memberikan jagung yang direndam ataupun tidak teman teman bisa melihat hasilnya untuk pencampuran ya teman teman kalau hanya jagung itu kurang pas yaitu dikasih menggunakan pur sedikit bisa menggunakan pur 594 dan juga pur 595 yaitu yang warna merah itu sangat bagus sekali untuk campuran pakan yang diberikan untuk ayam kesayangan kita yaitu jagung digunakan untuk menambah carbohydrate tubuh pada si ayam sedekan pur yaitu untuk menambah lemak dan juga protein dan tenaga pada si ayam tersebut oke teman teman untuk pembahasan pakan sekiranya sudah cukup kita sampai sini untuk ayam perawatan dan juga ayam sudah masuk seleksi tergantung ya teman teman jika ayam jenis itu malah suka yaitu biji-bijian yaitu seperti beras merah kedelai dan juga jagung yang kecil untuk mbk atau pakoi itu dikasih jagung yang besar ataupun yang kecil itu sama saja yang penting untuk pemberian yaitu direndam dulu agar jagung benar-benar jadi dan juga menyerap protein dan juga pencarian ayam lancar oke teman teman sekali lagi mohon dukungannya jangan lupa di subscribe nanti saya akan lebih bersemangat lagi untuk membagikan video video terbaru tentang sutran benar-benar aman oke teman-teman ini dia yaitu beberapa yang saya gunakan ketika waktu sore hari untuk campuran yaitu ada jagung yang sudah direndam dan juga menggunakan pur ini sangat bagus sekali untuk campuran dengan pakan dan juga alternatif ini pakan pokok untuk yang sudah masuk rawatan teman-teman tidak usah memberikan beberapa pakan yang aneh-aneh cukup menggunakan jagung saja dan juga menggunakan pur ketika teman-teman memberikan beras merah itu juga ada campuran ya teman-teman tidak hanya beras merah saja dan pakan pijian-pijian itu harus direndam dulu agar kotoran yang menempel pada makanan itu bersih dan juga higienis oke teman-teman ini contoh untuk meracik pakan kita akan meracik ya teman-teman dan mencampurnya ini ada beberapa yaitu jagung dan juga menggunakan pur ini makanan pokok untuk ayam kesayangan kita untuk campuran jagung ini sudah saya buktikan untuk beberapa untuk merawat ayam yang sudah masuk rawatan dan juga ayam yang kurang bergizi maupun ayam yang sulit gemuk ya teman-teman juga bisa digunakan untuk campuran pakan tersebut oke teman-teman itu sedikit cara pemberian jagung yang tepat untuk ayam kesayangan kita yaitu di rendam dan juga dicampurin menggunakan pur apalagi ayam muda teman-teman bisa buktikan sendiri usia 5 sampai 6 bulan ke 7 bulan dikasih menggunakan rajikan ini yaitu dibok dan diumbar ya teman-teman nanti hasilnya akan benar-benar jelas dan juga teman-teman akan puas ketika memberikan pakan dengan tepat dan juga ayam mengalami perubahan yang sangat drastis mulai dari postur dan juga bulu pada si ayam oke teman-teman itu sedikit dari saya cara pemberian jagung yang tepat untuk ayam kesayangan kita semoga video kali ini memberikan onfaat dan juga memberikan inspirasi bagi para penghobi semuanya sekali lagi mohon dukungannya jangan lupa di subscribe oke teman-teman tunggu video-video saya selanjutnya terima kasih yang sudah subscribe salam setopi bila ada kesalahan atau kata ataupun yang kurang jelas mohon dimaafkan sebesar-besarnya dan teman-teman bisa juga nanti ditanyakan ditulis di kolom komentar terima kasih salam setopi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih